Halo, selamat datang kembali di channel Electronic Football Gameplay, channel yang membahas khusus seputar Viva Mobile. Nah, di video kali ini kita akan membahas pemain-pemain apa aja yang bisa kalian datangin di harga murah tapi punya skill yang masih oke atau bisa masuk kategori cheap beast. So, disini kita akan mulai masuk ke market dulu aja buat pilih pemain yang sekiranya ada di harga 1 juta ke bawah. Oke, disini kita bakal pilih ke posisi penjaga gawang dulu kali ya. Oke. Nah, disini banyak pilihan bagus cuman yang punya rating oke dan juga harganya masuk sih kalau menurut gue itu sih. Nah, Portega. Ini dia ratingnya 92 dan jujur dia ini cukup underrated ya karena dapet skill boostnya cuman number one dan ini dia detail. Karena yang lebih ditekanin adalah di reaction reflex sama long pass. Sebenernya emang gak terlalu penting ya bagian long pass ini. Di beberapa pemain Viva Mobile itu emang gak terlalu banyak orang pakai keeper yang bisa main direct long pass. Cuman ya terlepas dari itu sebenernya ini dia underrated sih karena ya refleksnya masih masih dapet sih. Dan gue beberapa kali coba itu Ortega ini emang lumayan sih buat di jadikan keeper cadangan sih atau yang minim budget lah. Oke, lanjut. Kita tandain dulu. Lanjut disini kita pilih center back dulu ya. Nah, untuk center back ini kita bakal pilih dua ya buat ngedampingin gitu kan kanan kiri. Jadi disini pilihannya kita bakal pilih si Ahmad Hegazi. Emang mungkin kendalanya adalah disini dia dari liga dan klub yang agak susah untuk dapet link up ya. Cuman di samping itu sebenernya disini ini punya skill boost yang oke sih kalau menurut gua. Dan juga atributnya juga emang udah mantep di samping itu. Ini tackle bawaannya standing dan sliding itu udah hampir nyentuh 100 ya. Dan sisanya ya seperti yang kalian lihat disini udah bagus. Ini dia skill boostnya standing tackle-nya jadi upgrade jelas. Dan oke kita cari tandemnya satu lagi yaitu si Ronald Araujo. Nah ini si Araujo kalau menurut gua walaupun serinya UCL ya. UEFA Champions League tapi disini masih oke banget sih buat dihadapi. Karena dia ini punya kecepatan pace sama kemampuan defendingnya. Plus disini dia punya skill boost defending juga. Sama kayak Hegazi. dan ya ini seperti yang kalian lihat disini emang bener-bener oke sih kalau menurut gua. Oke udah ke center back kita bakal ke dua fullback-nya ya kanan kiri. Disini pilihannya juga lagi-lagi emang banyak yang bagus banget. Cuman disini pemilihan gua adalah untuk fullback itu sebenernya harus punya atribut bertahan dan physicality yang bagus. Jadi kan kalau pakai fullback itu kan kalian otomatis harus bermain di formasi padback dan nggak jarang banget itu fullback itu juga harus ikut bertahan kan tentunya. Nah disini kan si fullback dituntut harus punya physical yang bagus sama kemampuan defense yang oke sih. Nah disini pilihan gua ke Grimaldo. Grimaldo kalau dilihat disini emang skill boostnya oke dan walaupun di atributnya lebih ke menyerang cuman di ini fisikalitynya bagus ini. Karena tinggi badan sama berat badan itu nggak terlalu beda jauh. Jadi cukup ini ya gempa kalau di ininya berat badan dan tingginya ini. Oke sih menurut gua buat di posisi left back. Nah kalau di right ini si Jet Spence. Nah mungkin pilihannya disini ada Hesos Nafas dan Jet Spence ya. Sama-sama murah tapi ratingnya tinggian Hesos Nafas. Cuman gua pilih si Jet Spence karena disini dia ini lagi-lagi yang kayak gua bilang punya balance yang lebih bagus sih dari statsnya disini. Nah disini balance-nya bagus. Trangnya juga 81. Sisanya kemampuan defense-nya juga oke sih si Jet Spence ini. Oke kita lanjut ke CDM ya. Nah disini CDM juga sebenarnya gua tadinya mau nyaranin kalian itu pakai si Petit. Cuman setelah gua nah sih sebenarnya PT itu oke. Cuman ada pilihan yang lebih bagus yaitu si decline rise. Nah ini decline rise yang 91 ini sebenarnya oke sih. Defendingnya sampai 101 ya. Udah gitu dia nanti bakal dapat holding skill boost-nya. Ini penting ya aggression sama standing dan marking-nya. Ini kalau nggak ada 3 attribute ini decline rise sih nggak ada apa-apanya sebenarnya daripada yang rating sebelumnya itu di team of the year. Cuman eh pas gua coba di gameplay ya. Jujur gua sebelumnya sempat ngobah sih decline rise karena sebelumnya gua pakai decline rise team of the year. Dan disini emang kelemahannya sedikit berkurang aja sprint speednya ya. Cuman katika di game itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya daripada decline rise yang tim of the year. Dan justru kemampuan defense-nya lebih tinggi di sini. Oke lanjut kita bakal ke central mid. Nah di central mid ini jelas nggak bisa di toleransi lagi sih si jute pilingam ya di sini. paling meta. Karena di sini kemampuan defense dan attack-nya bener-bener nggak bisa di ini lawan sih di rating-nya dan di harganya 800 ribu. Physicality-nya bagus banget di sini. Tinggi badannya oke. Walaupun berat badannya juga 75 kg tapi ini punya agresivitas tinggi ya. Karena walaupun dia beberapa kali gampang dijatohin mungkin. Tapi dia bakal langsung bangun dan langsung langsung rebut bola. Karena aggression-nya cukup tinggi di sini. Di samping itu sprint speednya tinggi dan kemampuan long pass-nya juga jadi makin bagus di sini. Jadi bukan sekedar gelandang box-to-box biasa sih. Dan vision-nya di sini udah 100. Dia bisa ngejangkau pasing-pasing yang jauh lebih bagus tentunya. Oke. Di sini lanjut kita bakal pilih si LM dan RM ya. Left mid dan right mid. Nah di sini kalau pilihan gua di posisi left mid dan right mid ini mungkin lebih ke condong itu untuk crossing-nya. Dan juga gua mungkin bisa lah finishing. Nah di sini untuk pilihan right mid gua ada si Philip Anderson. Ya ini dia kaki kanan seperti yang kalian lihat. Dan di sini emang scale bawaannya ini sendiri emang masih mumpuni sih kalau menurut gua. Dan ya ini emang harganya juga worth it sih. Dan emang bagus banget kalau menurut gua. Oke di sini kita tandemin dia sama si Ivan Perisic. Enak nih sama-sama seri A. Dan di sini Perisic ini enak. Strong foot-nya ini five. Dan harganya 800 ribu. Udah gitu dia punya kemampuan crossing oke. Short pass long pass. Vision-nya lumayan tinggi lah. Sprint ada. Dan ya ini dia long shot-nya finishing-nya juga ada. Jadi bener-bener ini ya multi-purpose juga ya. Bisa kalian gunain sebagai crosser ataupun kalau dapat momentum cetak gold juga bisa diandalkan sih. karena kedua kakinya aktif loh. Ini jarang-jarang sih left mid yang gacor kayak gini. Selain Osman Dembile ya. Oke lanjut kita ke central attacking midfielder. Oke di sini kita bakal langsung pilih si engku-engku. Sebenarnya eh kemarin sih gue mau rencana mau bikin konten ini. Cuman ketika gua lihat lagi harga market itu si fakir itu sebelumnya itu di harga 890-an something lah. Tapi sekarang ini harganya udah satu juta seratus ribu. Jadi eh dengan berat hati gue coret dia dari pilihan gua karena ya nggak sesuai budget. Tapi kalau mau tetep kalian pakai si fakir ya ini oke sih pilihannya. Tapi di sini gua kasih alternatif yaitu engku-engku. Nah ini dia. Eh oke sih dia nih. Ya kalau kalian tahu nih RB Leipzig itu adalah tim yang masih pakai filosofinya Ralph Rangnick yang mana setiap pemainnya itu harus bisa agresif dan punya atribut untuk bertahan juga. Kayak yang kalian lihat di sini adalah di di sini defendingnya ini 75. Central attack midfielder punya kemampuan defending juga. Jadi oke sih kalau kalian mau pakai engku-engku ini adalah pilihan yang bijak juga di harganya 725 ribu. Tapi nggak kaleng-kaleng sih kemampuan atribut saya di sini. Sprintnya oke. Dribbling, Agility, Balance masih dapet. Finishing bisa. Longshot masih bisa. Positioningnya oke. Longpass, Shortpass, Finvision juga oke. di sini skill boost juga ya. Lumayanlah. Gua seorang central attack midfielder yang emang udah bawaannya bagus ya. Skill tanpa upgrade dari skill boostnya sendiri. Oke lanjut kita ke posisi left dan right wingnya. Oke, ehm di sini kita akan pilih si Denjuma. Ini dia bener-bener ketolong banget sih dari skill boost c-speed ini. Bener-bener dapat upgrade dari sprint, dribbling, crossing, ada juga finishingnya. Dan curvingnya sedikit sih. Ini dia ini bawaannya juga udah bagus. Kencang. Klinis juga di depan ini dia. Dan sisanya adalah punya kemampuan yang oke sih. Strengthnya bagus ini dia nggak gampang jatuh sih kalau strengthnya udah sekitar 80 ke atas itu sih menurut gue. Dan ini kalau menurut gue link upnya eh agak susah sih karena Belanda cuman ya harus La Liga dan Villarreal masih oke lah sih. Oke buat tandem right wingnya di sini kita pake si Federico Chiesa ya. Di Chiesa ya ini sih emang crosser sih kalau menurut gue karena kaki kanan di right wingnya. Tapi skill boostnya juga masih oke sih dan weak footnya di sini empat. Jadi kalau weak foot empat itu kalian nggak terlalu harus perlu worry banget ya karena ya di sini empat itu juga masih bisa oke sih buat cetak goal. Dan nggak ada masalah. Dan harganya Rp 856.000. Di sini kalian udah dapet kecepatan bawaannya itu udah rata-rata 100 ya. Bliblinya 99 dan di sini finishing juga 91 ya oke. Dan bakal dapet skill boost juga. Jadi nggak masalah menurut gue si Federico Chiesa ya. Oke kita lanjut ke posisi terakhir ya. Striker. Di sini bakal gue kasih dua pilihan buat kalian yang mungkin mau cari tandem ya buat striker. Nah di sini tentu aja kita akan langsung pilih si Diogo Jota. Bener-bener useful di harganya yang Rp 600.000. Quick footnya 5. Skill boostnya finishing dan bawaan skillnya ini udah oke sih kalau menurut gue. Cuman ini tips aja sih dari gue kalau mau pake Jota mau jadiin single striker gitu kayak formasi Liverpool gitu kan. pake 433. 1 striker di tengah. Itu lebih baik Jota itu kalian upgrade sampai 15-20 lah mungkin ya. Karena di sini balance-nya agak kurang ya. Dia beberapa kali mungkin kalau ketemu defender yang gede itu nggak terlalu bagus. Ini ya keseimbangannya buat ketika holding bola atau mau ngerebut bola. cuman overall ini dia selain dari physicality nggak ada masalah kalau menurut gue. Finishingnya masih klinis banget soalnya. Oke. Buat tandemnya di sini ya gue bakal langsung pilih si Mbappe sih kalau menurut gue. Di sini dia punya kecepatan dan ya soalnya itu juga emang finishingnya oke kalau menurut gue. dan walaupun ini best card kalau menurut gue ini dia masih sangat worth it untuk kalian yang bener-bener mau nge-push budget buat striker. Tapi masih harus punya striker yang oke kalau menurut kalian gitu. Jadi Mbappe dan Jota adalah dua striker yang mumpuni gitu buat di lini depan. Tapi kembali lagi mungkin persoalannya adalah nah ini saran dari gue ini adalah buat striker yang ngincar kecepatan dan agile aja sih. Jadi bukan yang tipikal target men ya. Nah mungkin di sini bonus sih dari gue ya. Kalian bisa pakai si hewan doski. Ini bonus aja sih. Tapi terserah lagi kembali kepada kalian. Jadi ya ini ratingnya udah 92 target men. Cuman ya ini yang harus dikompensasi adalah kecepatannya yang 79 aja. Sprintnya. Tapi ribunya udah 85 sih. Skill boostnya target men. Headingnya bakal kuat banget ini karena udah 90 di best card dan punya skill boost heading. Ini Rp. 800.000 rating 92 dengan doski best card. Oke sih. Oke. Dari gue mungkin itu aja sih ya buat konten kali ini. Untuk kalian bisa dapetin di market dengan harga 1 juta ke bawah. Nah pendapat kalian gimana nih? Apakah pemain-pemain ini worth it untuk didatangkan atau sekiranya kalian masih punya rekomendasi pemain lain yang lebih worth it? Harganya dan skillnya juga lebih bagus dari rekomendasi gue. Kalian tentunya bisa drop pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalin like. Serta subscribe tentunya ya. Dan nyalain juga tombol notifikasi ya. Biar kalian gak ketinggalan informasi penting seputar Viva Mobile dari channel Electronic Football Gameplay. Oke. Sekali lagi gue ucapin terima kasih kalian udah nonton sebelah akhir. See you.